Halo teman-teman, kali ini kita akan coba memperbaiki mesin cuci ini mesin cuci merek LG trouble-nya mesin cuci ini tidak bisa melakukan spin jadi kalau dipakai untuk mencuci hanya bisa mengucap saja, tapi error di tengah-tengah jadi tidak bisa melakukan spin tabung tidak bisa berputar ini sebenarnya saya juga, sebenarnya saya bukan bengkel spesialis mesin cuci tapi kebetulan cuma berdasarkan kebiasaan apabila mesin cuci itu errornya begitu biasanya yang merusak adalah sensor water level sehingga prosentase kerusakan apabila kasusnya seperti ini adalah sensor water level ya, otak atik gato yang penting masalah bisa diselesaikan yuk kita coba untuk membuka alat yang di masalah tersebut kotaknya adalah beda disini dengan membuka baut ini ini baut ini kita buka dua teman-teman ya kalau kedua baut ini kita buka ini ini kita kita buka begini caranya mudah ini ini yang namanya sensor water level adalah ini ini yang namanya sensor water level ini adalah alat penting dalam mesin cuci yang berfungsi untuk menimbang menimbang apa ya menimbang cucian ya setelahnya ini soalnya kalau mesin cuci ini nyala pertama kali ini tabung akan berputar untuk menimbang berapa nanti level airnya yuk kita coba ini masih belum kita ganti kita coba dulu bagaimana permasalahannya dimasuk nah coba kita amati ya ini tidak ada tanda-tanda apa-apa teman-teman ya tidak ada tanda-tanda gerakan tabung ya kira-kira begini kalau musim cuci error begini ya begini air bisa mengalir tetapi tidak ada proses penimbangan beban jadi tidak ada tabung berputar sekarang kita bandingkan teman-teman ya kalau ini sudah kita ganti dengan sensor yang baru bagaimana hasilnya ini kita matikan dulu teman-teman ya kita matikan dulu ya ini sensor ini kita lepas ya ini sensor sudah kita lepas ini sensor yang lama dan ini sensor yang baru harganya murah cuma Rp40.000 lumayan kalau bisa otak atik sendiri kita akan bisa meminimalkan biaya yuk kita lakukan penggantian kita pasang ke sini ini ada selangnya terus ada soket nanti dipasang didudukannya di sini ya ini tinggal kita tancapkan soketnya seperti ini yuk kita coba bagaimana perbedaannya teman-teman sebelum dipasang dan sudah ini sudah dipasang yang baru kita bandingkan tabung bisa berputar teman-teman ini pertanda bisa bekerja lagi ya itulah kalau mesin cuci dari awal mula tabung sudah tidak berputar berarti dia sudah tidak mempunyai kemampuan untuk menimbang cucian alatnya seperti ini ini namanya sensor water level jadi harganya tidak mahal cuma 40 ribu tapi kalau ini tidak rusak ternyata mesin cuci ini juga tidak bisa bekerja bagaimana mestinya harganya sebenarnya cuma murah saja 40 ribu ini mesin cuci sudah bisa bekerja sebagaimana maksudnya teman-teman jadi sebelumnya tadi dia tidak bisa bisa mengucap bisa mengucap tapi tidak bisa sepin kalau saat proses sepin dia berhenti tidak bisa bekerja coba nanti kita amati terus pada saat proses sepin apakah dia bisa bekerja melakukan sepin nah ini sudah bisa melakukan sepin teman-teman ini berarti kalau sebelumnya sudah bisa melakukan sepin tapi setelah penggantian ini tempatnya sudah ada di sini ini namanya water level sensor melakukan penggantian ini akhirnya mesin cuci ini sudah bisa kembali dengan normal wow selamat menikmati